Hai, Josin is here. Welcome back to Josin's Translation YouTube channel. I'm so happy that I meet you again to give you a new video. By the way, in this video we are going to study to boost up our English speaking. Specifically for beginner. Kita akan mencari tahu beberapa ekspresi lain saat kita mau bilang calm down. Tenang, boss. Tapi tentu saja video ini berbeda dengan video-video yang lain. Karena video ini akan memberikan kalian pemahaman ada beberapa ekspresi yang berdasarkan pada situasi tertentu. Misal untuk formal, informal, idiom, atau yang lain. So, are you ready? Let's get started. Kita mulai dari yang formal terlebih dahulu. Saat kita mau bilang calm down, untuk yang konteks formal kita bisa gunakan Take a deep breath. Take a deep breath. Ambil dulu nafas dalam-dalam. Gitu. Yang kedua, let's take a moment to think this through. Let's take a moment to think this through. Marilah kita rehat sejenak sambil mencermati. And then it will all work out in the end. Semuanya akan berhasil pada akhirnya. And then, kita bisa gunakan, ah, let's step back. Mundur dulu. Let's step back and see the bigger picture. Kita mundur sedikit dan melihatnya dengan sudut pandang yang lebih besar. Let's pause for a moment. Ayo, kita tunda dulu saat ini. Then, take your time and relax. Ambil jeda dulu dan tenangkan dirimu. Then, take it easy. Jangan terlambau. Dipikirkan. And then, we are going to show you bagaimana kalau misal kita berada di konteks informal. Ah, chill out. Yang tenang gitu loh. Tenang aja ya. Chill out. Atau, take a chill pill. Take a chill pill. Santai dulu. Atau kamu bisa bilang, take it easy, tiger. Jangan terlalu dipikirin, bos. Atau, cool your jets. Dinginkan dulu pikiranmu. Relax, friend. Tenang, kawan. And then, don't go off the deep end. Jangan kalut begitu. Jangan galau gitu. Don't go off the deep end. Jadi, go off itu artinya terjun. The deep end itu artinya jurang. Jangan terjun ke durang yang gelap dalam kita. Kemudian, calm down dalam konteks idiom. Yaitu ekspresi yang lebih memiliki kiasan. Misal, take it with a grain of salt. Mungkin butuh digaremin. Biar lebih enak gitu. Atau, let it go. Udah, biarin aja ya. Let it go. Go with the flow. Nikmati saja sambil mengalir. And then, the last one, don't sweat it. Jangan terlalu dipaksakan. Oke, itu adalah beberapa ekspresi yang bisa kita berikan terkait dengan ekspresi of calm down. Semoga video ini membantu. Apabila kalian punya saran, silakan aja drop down on the comment box below. Itu saja yang bisa kita jelaskan. See ya, international and sensible people. By then, dadah. stabilitynya. Yup. kenntan. Hatta. An-an-an-an. Terima kasih.